UU 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 Dul cendol Wah bagus dia dateng DOL CENDOL DOL CENDOL Nya enak DOL CENDOL DOL CENDOL DOL DOL ini duit cukup buat ngapa ngapain Biasanya kan segitu cak Mulai sekarang 20.000 Cak kalau 20.000 saya belum dapet pelaris Udah kangen saya belum laki Boro boro laris lu gak jualan lu Lu gak jualan Cak jangan jangan Iya 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 Aduh cak Ini kalau udah kangen saya rusak cak Cak anlamu untuk modal lagi Sini nih secara Ini secara Aih, ampun, 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 ya. Gak mau setoran Rp20.000? Mau, tapi lu akan aduh. Gak mau, gak mau, gak mau. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Abang, gimana bang penghasilan hari ini? Taraaaah. Banyak banget bang hasil malak hari ini. Kamu tau gak, sayang, ini duit dari mana? Sekarang itu uang jatah keamanan yang aku naikin jadi Rp20.000. Kalau dapet segini terus setiap hari, kita bisa makannya terus bang. Astagfirullahaladzim, Benny. Kamu masih maksa minta uang kepedagang. Itu artinya sama aja kamu minta hak orang lain dengan cara paksa, Benny. Itu berdosa. Kasian kan mereka. Benny, kamu harusnya bertobat, Benny. Apaan sih, Bu? Dateng-dateng udah cerama aja. Ibu tuh gak nyadar apa kita makan tiap hari dari mana? Ya dari hasil duit malak lah. Udah bang, gak usah dengerin kata-kata Ibu. Tapi nak... Udah, Ibu, diam! Yang kerja siapa? Yang malat siapa? Aku, Bu! Kenapa Ibu yang comel? Ibu itu tinggal tidur di rumah, nonton TV. Benny pulang, Ibu dapet duit. Gak usah gak ngomong. Gak usah ngatur. Masya Allah, Benny. Ibu cuma ingin kamu menjadi orang yang baik, Benny. Apakah Ibu salah? Kenapa kamu selama ini tidak pernah mendengarkan nasihat Ibu? Ya Allah! Ya Allah! Amunilah dosa hamba. Amunilah dosa pantang dan menatuh hamba, Ya Allah. Bisinglah mereka agar kembali ke jalanmu, Ya Allah. Ya Allah! Berikanlah hidayahmu kepada anak dan menantu hamba. Hamba ingin melihatnya bertobat. Sebelum hamba engkau panggil menghadap ke sisimu. Amin. Ibu. 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 Ibu! Bangun Bu! Ibu bangun Bu! Ibu! Ibu bangun Bu! Ibu! Ibu! Iya bang kenapa sih teriak-teriak kayak gitu? Mungkin kaget aja. Abang tuh tadi melihat, ibu meninggal Mita. Itu kira-kira bertanda apa ya? Itu pertanda kalau abang tuh kecapean. Udah tidur lagi aja ya, jangan banyak pikiran. Tapi kalau seandainya ibu beneran meninggal gimana? Itu sih udah takdir bang. Akhirnya ibu tuh udah tua, udah sering sakit-sakitan. Ya wajaran aja lah kalau mulai tinggal dikit lagi. Udah kamu jangan banyak pikiran, tidur lagi aja ya. Kenapa? Ibu! Ibu! Beni berangkat kerja! Ah! Kamu mau kemana pagi-pagi begini Beni? Ibu apa-apaan sih naik kayak gimana gitu? Beni mau berangkat pagi, mau berangkat siang, mau pulang malam. Isi komentar mulu! Capek dengernya! Tau nih, kayak baru di sini aja lagi. Beni, ibu cuma mau kamu tobat, nak. Dan jauhi hal-hal yang tercelah, yang dilarang oleh agama. Apa kamu tidak takut dengan balasan Allah nanti, nak? Neraka balasannya Beni? Ah! Ibu! Beni capek dengerin ceramah ibu! Ibu ngomong! Apa nggak punya capek sih ibu? Hari kemarin ngomongin, tobat, 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 tobat mulu! Ibu no tobat, ceramah tobat! Ah! Bu, kalau Bang Beni mau tobat, ya udah diarin aja. Udah bang kamu berangkat aja. Ya sayang, abang berangkat kerja ya. Bu, belajar sama Mita. Gimana cara menghargai Beni? Lu jangan sembunyi lu, hei! Mana mana? Nih, duitnya, duitnya! Duit jatah, duitnya! Duit jatahnya mana? Ah, kelamaan! Eh! Lu jangan, jangan gaya-gaya gitu. Mana uang jatah buat gua? Kita semuanya ini udah bayar sama Cak Beni. Woi. Gua Beni. Lu, Beni. Gua penguasa daerah sini. Cuman gua satu-satunya orang yang punya hak! Buat palakin mereka semua. Bagus. Sekarang gua kasih tau lu baik-baik ya. Lu pergi dari sini. Kalau lu nggak pergi dari sini, leher lu patah! Woi! Kereh! Tapi lu harus tahu. Nyawa lu. Lebih murah daripada kacamata gua. Kalau gua nggak mau pergi dari sini lu mau apa? Nih! Bangun lu, bangun. Bangun lu! Bangun! Ah! Ah! Astaghfirullahaladzim! Bani! Ah! Ibu! 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 Ibu ngapain sih Ibu? Urusin-urusin orang! Ngapain Ibu pakai datang segala? Bu! Bu! Tolong! Ya lied! Ya Kondong itu! Ibu! Ibu! Tolong ia pake ambulan! Yang dalam ambulan! Tolong! Tolong! Ibu bauan bu! Tolong Mas! Tolong! Tolong! Kalau mobil saya. Ya. Tolong Mas! Mas tolong Mas! Beniii... Berhentil... Jadi prema nak... Bu, maafin Benny bu... Maafin Benny ibu ya... Ini semua gara-gara Benny bu... Nenek minta maaf ya bu ya... Busi, bikin nepot aja kan kalo udah kayak gini... Apa sebaiknya ibu... Dibawa ke rumah sakit aja kasin udah kesakitan mungkin... Iya ibu... Kita ke rumah sakit ya bu ya... Ibu... Nggak mau... Dibawa... Ke rumah sakit... Ibu... Cuma... Punya satu permintaan... Sama kamu... Apa bu... Apa permintaan ibu sebutin... Benny pasti bakal kabulin permintaan ibu... Yang penting... Yang penting ibu maafin semua kesalahan ibu ya bu... Dan ibu bisa kembali sehat lagi ibu... Ibu... Mau... Mau... Kamu... Bertobat... Ibu... Ingin... Lihat kamu... Menjadi... Anak... Yang... Seles... Ibu... Benny janji... Benny janji... Benny bakal bertobat... Benny bertobat buat ibu... Tapi ibu harus sehat... Ibu harus sehat lagi... Dan ibu ampuni sebuah kesalahan Benny... Ibu ya... Alhamdulillah... Jaga... Terus... Janji... Kamu... Itu ya... Jaga... Terus... Janji itu... Kamu... Harus... Bertobat... Pasti... 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 Mas... Mas ibu saya kenapa nih mas... Mas tolong ibu saya mas... Mas... Mas tolong ibu saya mas... Bu... Ikuti saya ibu... Tidak... Assiyadu an'a... Ilaha... Ilallah... Assiyadu An'a... Ilaha... Bismillah... ...illah... 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 ...ll***h Lua Asiyadu Annam... Muhammad나�... Rasulullah... ... Hasiyadu... ...ku... ...H... ...H... ... BS... ...春... Ibu 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 Mo' onemfuni Benny Bu tuh Niklaskan kepergian alemah Mas Benny Niklaskan kepergian almarhumah Jangan lupa berdoa dan juga selalu ingat dengan amanah, almarhumah 境 Kalian semua yang ada disini, kalian semua menjadi saksi, aku bakal bertobat, aku bakal bertobat demi ibuku. Duh gawat nih kalo sampe pembenetobat, bisa susah hidup gue. Barangkali ini pertanda baik dari Allah subna wa ta'ala. Doa mas Bini dikabulkan, amin ya Allah. Tih, salah minum obat. Lompat-lompatan mulu. Buah, sepatu mau kerelet begitu Tih. Kayak lampu diskotik. Kamu gak merasa silau-silau gimana gitu? Tih, aku pake sepatu gini juga punya harga diri. Kekayaan aku bisa luntur pake sepatu itu. Bagus dari mana? Tau gak ini, seumur hidup gak bakal jebal sepatu ini. Saking bagusnya, kualitas juga kualitas. Ini kalo dibanderol nih harga sepatu ini nih Rp50.000 nih Tih. Eh, sembarangan kalo ngomong. Gak ada bagus-bagusnya. Rp50.000, gatel saya pake Rp50.000. Assalamualaikum Pak RT, Bang Bopak. Waalaikumsalam Pak Rati. Kok ada di depan rumah saya? Ada apa nih? Ya biasa orang norak, mamerin sepatu. Masya Allah, sepatunya Pak RT. Idiw, imagine. Berkilau, kinclang. Of course. Baru ya Pak RT ya? Of course. Keren. Mahal ya Pak RT ya? Gitu dong Neng, mahal ya. Bagus ya, bagus ya. Eh, ngomong-ngomong. Kamu mau kemana nih? Saya mau ke pengajian di kampung sana. Idiw, amazing. Pantesan aja. Kamu penampilannya. Ah, biasa aja kali Pak RT. Yang namanya pengajian tuh harus rapi. Iya. Daripada pake sepatu palsu. Ya sudah, pagi tuh saya antarin ya. Boleh kalo Pak RT gak repot? Iya dong. Iya Pak. Yuk, kita tinggal ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kenapa Pak RT? Pak RT kenapa? Kakinya lengket. Iya. Kenapa Pak RT? Bisa jalan gak sih? Ada orang pake sepatu baru keram. Pak Astagfirullahaladzim. Bang Bopak jangan ketawa aja. Bantuin Pak RT. Bang Bopak bantuin Pak RT-nya. Iya berhati maaf. Bantuin. Kenapa sih kok bisa nempel gitu? Tuh. Jauh. Eh eh jangan diinjauh dong. Eh salah ya. Emang soal sepatunya ada lem. Tarik, tarik, tarik. Tarik yang kencang. Satu. Dua. Tiga. Hai hah hah elastic. Tiga. Hahahaha. Ya sepatunya Bang. Sapatu mahal jempol. Ya sayang banget sepatunya jempol padahal baru.. Nanti pengajianannya Cinderella muncul sepatu malah nangis. Haha. Iya tentu malah nangis. Saya duluan. Dibantuin PRT-nya. Saya duluan ya Pak RT. Maaf ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha. Eh. Kok sempatnya bisa copot? Pak, tungguin Pak! Tidak terimpur aja. Ya, sepatu mau. Kok bisa begini sih? Iji, amazing. Neng! Ibu. Udah deh, Bang. Ngapain sih ditangisin mulu? Ibu tuh udah mati. Mau Abang nangis tujuh hari, tujuh malam juga, Ibu tuh gak akan balik lagi. Ibu, Bu. Ibu yang tenang ya, Bu. Ibu yang tenang. Beni pasti bakal bertobat. Beni janji. Beni gak bakal menjadi pereman lagi, Bu. Beni janji. Dan Beni melakukan ini semua. Beni bertujuan untuk menebus semua kesalahan Beni sama Ibu. Apaan sih, Bang? Tobat lagi, tobat lagi. Pokoknya aku gak setuju kalau Abang mau tobat. Bang, coba abang pikir. Abang mau kerja apa? Kita mau makan dari mana, coba? Mau aku kelaparan. Mita. Kamu yang tenang, Mit. Kamu gak bakal kelaparan. Kamu tenang. Aku sebagai suamimu, aku bakal berjuang penuh. Aku bakal tanggung jawab buat hidup kamu. Dan setelah ini, aku bakal mencari pekerjaan. Dan itu pekerjaan yang kalah, Mita. Bang, buktinya aku tuh udah kelaparan. Abang tuh kerjaannya cuma bengong-bengong aja. Pokoknya aku pengen makan, aku minta uang. Mana? Maafin Abang, Mita. Ini satu-satunya uang yang Abang punya. Coba segini? Tiga puluh ribu. Apa? Reninya minta bayaran? Ya, kan namanya juga. Saya udah agak ngetoprak. Masa gratis. Selalu tau ya, suami gue itu prema di kampung ini. Siapapun yang jual di sini tuh gak minta bayaran. Yang ada juga mereka yang bayar ruang keamanan. Mau nih gerobak dihancurin sama suami gue, ha? Ya, jangan dong. Namanya juga kan ini gerobak nafkah. Bang Benny! Bang! Iya. Bang, masih tau nih sama si tukang ketoprak songongnya nih. Masa dia berani minta bayaran? Ya kan kamu beli, Mita. Ya seharusnya memang kamu bayar. Bang, saya minta maaf atas nama istri saya. Gak masalah. Gak apa-apa. Bang, saya mohon maaf sebelumnya. Uang saya cuma ini doang bang. Kalau kurang saya minta maaf. Kurang 10 ribu sih. Gak ada uang lagi bang. Nothing to lose. Gak masalah. Yang penting masih dibayar. Yaudah, saya permisi bang. Terima kasih banyak. Yes, terdeh. Perlu intik ketahui. Kita sebagai anak jangan sampai dorhaka terhadap ibu. Ya. Jangan melawan apalagi membantah. Kalau ente pengen seneng dunia akhirat, ente turutin semua permintaan ibu ente. Jangan sakitin hatinya apalagi membuat dia sedih. Hmm? Saya sudah menjadi anak yang dorhaka Pak Ustadz sama ibu saya. Dan ibu saya sudah meninggal Pak Ustadz. Innalillahi wa'ilatillahi roh. Kalau anak boleh tahu, apa permintaan terakhir almarhumah ibu ente sebelum meninggal? Ibu saya sangat menginginkan untuk saya bertobat Pak Ustadz. Tapi saya gak tahu. Saya gak tahu sama sekali. Saya harus bertobat yang seperti apa Pak Ustadz. Saya gak tahu sama sekali saya harus melakukan apa Pak Ustadz. Dan saya sangat memohon. Memohon sekali bimbingan Pak Ustadz. Insya Allah. Pertama, kalau ente pengen tobat, ente niat dari dalam hati ente yang paling dalam. Kedua, ente sholat tobat dan perbanyak zikir. Tapi yang paling penting, ingat. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa itu lagi. Paham Pak Ustadz. Insya Allah, tobat ente, ente bisa istiqomah. Amin. 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 Jangan cuman berucap aja, tapi buktikan dengan perbuatan. Sebab niat ente sudah dicatat sama malaikat. Dan janji-janji ente sudah didengar oleh Allah SWT. Iya Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Duh, Bang Beddy kemana sih ? Pergi tapi nggak pamit. Gue udah nggak dianggap jadi istri apa ? Ibu! 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 Mita! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bang! Kenapa? Ada Ibu! Enggak ada, enggak ada. Hantu Ibu, Bang! Enggak ada, Mita. Itu semua cuma arusinasi kamu. Coba lihat lagi. Lihat lagi. Lihat lagi. Enggak ada, Mita. Enggak ada. Tapi lihat dulu, Bang. Enggak, itu cuma arusinasi kamu. Udah, udah. Udah. Yang mana, Bu? Oh, yang ini. Yang ini. Oh, boleh-boleh. Yang murah ini. Yang murah yang ini. Gimana? Cak, apa ini? Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, tenang. Enggak usah takut. Saya kemari bukan untuk malak lagi kok. Alhamdulillah. Cak, Cak Benny bener sadar. Insya Allah, Pak Suryol. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Justru kedatangan saya kemari untuk minta maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Karena saya sangat sadar kelakuan saya selama ini sudah sangat meresahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di pasar ini. Iya, Cak. Sama-sama. Dan saya dengan sangat hormat meminta kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk membantu mendoakan saya. Semoga tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. 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 Ya Rabbala Alamin. Iya, Cak Benny. Saya doakan semoga tobat Cak Benny diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dan Cak Benny bisa istiqomah. Istiqomah. Terima kasih ya Pak Suryo. Eh, sama-sama. Cak Benny mau cendol. Saya bikin. Sudah-sudah. Gak usah, Pak. Terima kasih banyak. Ya udah kalau... Terima kasih. Terima kasih. Ya udah kalau gitu... Enggak. Saya mau permisi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo. Lukisan, lukisan, lukisan. Aduh. Gara-gara Bang Benny tobat. Gue jadi harus jual cincin kawin lagi buat makan. Tiap hari gak ngasalin lagi. Misalnya apa sih itu Bang Benny? Makin banget. Udah enak-enak jadi pereman kampung. Eh, ini malu. Pasti nganggetin aja. Gua cuma mau lu nyerahin duitnya ke gua. Serahin duit gue. Emang lu gak tau apa gue sedihnya Bang Benny? Eh, Bang Benny tuh preman di kampung ini. Lu mau berurusan sama Bang Benny? Cantik juga ya bini-bennynya. Tapi gua gak takut sama Benny. Dan bilangin Benny suruh lawan ini. Rojang. Gua gak takut sama Benny. Udah. Sih. Sih. Lepasin lo. Gak. 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 Enggak. Gak. Dio. Gak. Gak. Pepuluh gue. Gue gak urus dan lu sekarang balik. Sabut deh. Banyak sabut deh. Ha Bang Benny. Semoga gara Bang Benny. Kenapa sih pake tobat segala? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku dijamren sama bang Roja. Masa jual cincin kawin jadi diagil sama dia? Loh, kamu jual cincin kawin? Ya, habis gimana lagi? Aku gak ada duit, Bang. Dan ini semua tuh gara-gara abang. Tuh, lihat. Si Bang Rojak jadi berjalanan di Kampung Duren. Bang, kalau tadi aku ngerti gara-gara Bang Rojak, abang seneng. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong, Mita. Bang, coba lihat obatnya, Bang. Hidup kita tuh jadi susah, jadi miskin. Gak punya duit, Bang. Emang abang tega yang bikin hidup aku kayak gini, ah? Pokoknya kalau kayak gini terus, aku mau cerai aja. Mita, 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 kamu. Kamu jangan ngomong sampe cerai-cerai segala dong. Sekarang abang pilih aja. Abang mau tobat demi ibu abang yang udah mati? Atau pilih aku yang masih hidup? Stop, 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 stop. Stop, Mita, stop. Aku udah susah payah mau tobat. Bukan kamu dukung aku, tapi kamu malah justru bikin droop. Buat apa abang tobat? Tapi harga diri abang tuh diinjek-injek sama semua orang. Abang jangan mau dibuduhin sama tobat. Amita, Amita. Ibu gak peduli sama tobat aku. Allah juga gak peduli sama tobat aku. Kalau dia peduli sama tobat aku, gak mungkin. Gak mungkin hidup aku susah. Jangan-jangan aku dibohomi. Aku dibodohi sama kata tobat. Aku gak mau cerai. Aku gak mau cerai sama Mita. Aku gak mau cerai sama Mita. Cuman Mita yang ngertiin aku. Aku cuma punya dia satu-satunya yang ngertiin aku. Dan gue gak terima. Gue gak terima. Gue gak terima. Harka diri gue diinjek-injek sama yang namanya Rosa. Gua gak bisa keingin terus. Gua gak bisa keingin terus. Gua mau amat kami namanya tobat. Gua mau di sini tobat. Ibu udah mati. Ibu udah mati. Ibu gak bakal ngerti apa yang terjadi di sini. Oke. Gua perintah tobat. Gua perintah tobat. Dan gua harus bales perlakuan tobat tanpa pindih gua. Bu, ternyata tobat gak ngerasain masalah. Tobat malah bikin hidup aku jadi susah. Ibu hidup bikin aku susah. Dan ibu mati bikin aku tambah susah. Aku gak mau cerai sama Mita. Aku gak mau cerai sama Mita. Setan sama tobat. Bu, ternyata tobat. Bu, ternyata tobat. Gua harus bales perindahan. Gua harus bales perindahan. Persaya jangan ngomongin apa itu, Ben. Hah? Dol, cendol. Dol, cendol. Stop, 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 stop. Eh, cawe ini cendol gak? Gak, gak, gak. Gua gak mau cendol. Gua mau lo setoran sama gua sekarang. Setoran sama gua sekarang. Iya, iya, iya. Cak, Cak Benny ini bercanda. Kan, Cak Benny temarin udah bilang kalau Cak Benny tobat gak mau mau laku dagang-dagang. Cusah! Dijam lu! Kasih setoran gua sekarang. Atau dagangan lu ini. Gua bilang lagi! Iya, iya, jangan, jangan. Iya, iya. Iya. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Setoran, Cak. Sama juga lu rendahin gua dengan duit segini. Gua minta 100 ribu. Itu termasuk setoran lu yang kemarin-kemarin. Cepat! Cak! Aduh, kalau 100 ribu jangan, Cak. Saya akan harus nyisahin buat anak istri saya. Gak mau? Berarti gak mau? Berarti gak bisa kasih? Enggak, Cak. Oh, yaudah. Gua beri! Jangan, jangan, Cak. Jangan, Cak, jangan, saya kasih, Cak. Aduh, iya. Cepat! Iya, Cak, ini. Ah, bagus. Banyak juga duit lu. Udah sih! Udah, Cak! Cak, itu gua baca istri saya, Cak. Cak, jangan, Cak. Kebalikan saja. Jangan pegang-pegang! Jangan pegang-pegang! Cak, Cak kebalikan saja. Hado ini aja aja! Hado. Cak! Abu jahat sekali sampai aja. Itu buat dagangan saya. Diambil tayo modalnya. Lumayan juga penghasilan gua hari ini. Karena gak ada preman ingusan itu, gua bisa malak di kampung Duren. Dan di kampung manapun gue bebas Gak ada saingan Bisa Banyak juga duit lo ya Oke cakep Lo berani ngambil duit gue Lo udah tobat Bukan urusan lo Lo kembali jadi preman Bukan urusan lo, kalo iya kenapa Lo pikir gampang Buat nebut kampung ini dari gue Lo pikir lo bisa ngangkain gue No, duit ini buat gue Tau buat apa Buat ganti duit istri gue yang lo ambil Dan segini masih kurang Lo harus balikin sisanya Dan kalo enggak Wajar lo ambil mampus Oh, lo masih minta sisa Nih, bapun nih Balikin, balikin Hei Lo jangan mata-mata membuat gue lo Rasain lo Ajar lo Yes Akhirnya Bang Benny gak jadi tobat Dia jadi preman lagi Dan malakin uang pedagang Akhirnya hidupku tenang lagi Nanti Bang Benny pulang Pasti bawa kamu banyak Bang Aduh Kenapa kamu sudah menemukan ini? Ya gak apa-apa Bang kan pulang Dan ini bakal bikin kamu senyum Nih Ini uang Sengaja Bang cari Buat ganti cincin kawin yang kamu jual Nih Wah Itu baru Bang pilih suami aku Eh Bang Tapi Abang gak marah kan? Sebenernya kemarin aku jual cincin kita Ya kalo dibilang marah sih ya Sebenernya marah Mita Tapi ya Ya sudah lah Kita lupain itu semua Nanti kita beli cincin kawin lagi ya Ya Kamu kenapa sih Bang? Gak nyaman banget tidurnya Perasaan Abang tadi gak enak banget Abang tuh kayak melihat sosok ibu ada di rumah ini Ya ampun Bang Kan Abang sendiri yang bilang kalau orang yang udah mati tuh gak akan balik lagi Bagian kenapa sih Abang ini? Pasti aja kepikiran Udah deh Abang tidur dulu aja dipegangguin aku Aku ngantuk Ya udah Abang luar dulu ya Kenapa ya aku jadi ketakutan kayak gini ya? Apa jangan-jangan Jangan-jangan ada arwah ibu dan ibu tahu kalau aku ingkar dari janji tobat aku ya? Enggak gak 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 mungkin gak mungkin gak mungkin Gak mungkin orang udah mati gak mungkin ada disini lagi Ibu sudah mati Dan ibu gak akan tahu kalau aku ingkar dari tobat aku Enggak gak gak Beni... Beni.. Tobatlah, nak. Ibu.... Ibu jangan jago Beni, Ibu! Ibu Beni takut. Jangan jago Beni, Ibu. Ibu.... Ibu jangan jago Beni, Ibu! Ibu. Ibu.... Ibu jangan jago Beni, Ibu! Punya teman Rite, nggak punya inisiatif dalam hidup, tidur aja. Gimana emo? Ayam, 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 ayam. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Mungkin lu kayak cobek. Gimana sih? Wah licin. Kamu pakai sepatu apa, Pak? Sepatu jadul, ya? Kamu harus ngapain? Gerak jalan. Jangan lihat sepatunya, lihat historisnya. Ini dulu nih, John Trapolta waktu main film Grace, waktu nari, pakai sepatu ini. Ini sepatu pemberian dari orang sakti. Sakti? Loh, iya. Pak, pakai sepatu ini. Pokoknya kalau sudah pakai sepatu ini, kamu akan beruntung. Bersaya kamu. Ya, believe it lah. Pak, Pak. Kamu tuh kok masih percaya sama yang kayak gitu-gituan, mustrik tau nggak? Pak Riti, kenapa sih banyak berdebat? Eh, kalau masalah kayak hidupan, Pak Riti, jangan berdebat sama aku. Kamu tuh lelah kalau mengejar kekayaan aku. Ngerti kamu? Ya, terserah. Terserah kamu deh. Pokoknya kamu lihat sendiri. Kayaknya bahannya juga bagus ya, nih. Oh, kulit. Tahu nggak bison Amerika? Ini. Oh, iya nih kulit, nih. Yaudah, puas-puaskan kamu melihat. Pak, ini kalau nyemirnya juga jangan sembarangan sembil, nih, Pak. Oh, iyalah. Nggak boleh sembarangan, harus yang bagus. Tapi begini, Tia. Imajinasi aku dalam pikiran ini, kayaknya Pak Riti ini, semenjak aku pakai sepatu antik ini, makin dekat. Iya? Iya, lah. Aduh. Ini ukurannya sedangnya sama kamu, nih? Eh, antara 40-39. Hmm, iya, iya. Bagus, bagus, Pak. Udah, pegangnya jangan lama-lama, dong. Iya. Iya, udah, udah. Oh, iya. Aku mau ke rumahnya yang Riti dulu, ya. Ya, nggak bisa begitu, dong. Aku dulu, dong, yang mau ke rumah Pak Riti. Yaudah. Kamu sudah kagum, kan, sama sepatu aku? Oh, sangat kagum, sangat kagum. Yang penting, aku bertemu Pak Riti, aku menatap muka, ya. Oke, ya, udah, sukses, ya. Kalau bahasa latinnya, victory of love. Jadi kamu dulu, nih? Iya, dong. Oke, ya, oke. Sepatu sakti. Astaga, kenapa rumah jadi berantakan kayak gini? Bang? Bang? Bang Benny? Apaan sih? Kamu teriak-tiak minggu. Abang tuh ngantuk. Semalam nggak bisa tidur. Malah teriak-tiak minggu. Seharusnya aku yang nanya sama abang. Lihat, coba. Kenapa rumah berantakan kayak gini? Bang, ibu tuh udah mati. Aku yang beres-beres sendiri. Ibu tuh nyuruh aku untuk tobat. Awas, ya. Abang jangan sampai tobat lagi. Kalau nggak, aku ninggalin abang. Udah nggak aku mau belanja? Mana uangnya? Kan semalam udah. Ya, itu kan buat listrik sama air. Sana aku mau belanja. Udah mana uangnya? Nggak ada lagi, Mita. Uang abang tinggal itu-itungnya. Nggak ada lagi. Abang nggak punya uang sama sekali. Ya, makanya abang tuh jangan tidur doang. Udah sana apa lagi yang lagi pedagang? Beruang. Iya, 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 bentar-bentar. Pelan-pelan dong. Udah cepetan deh. Iya, iya, udah. Bunga mandi dulu. Kakak Nia, makasih ya. Udah nemenin ngurusin jenazah hari ini. Kerjaannya nggak terganggu kan? Hmm, enggak dong. Pokoknya kerjaan aku tuh di kantor udah beres. Paling kalau misalnya ada yang kurang-kurang dikit, aku tinggal minta bantuannya Rasti. Jangan ngerepotin Rasti terus. Kasian. Ih, kamu mah nggak apa-apa. Rasti tuh sekarang lagi rajin banget ngantor, Dam. Nggak tau kenapa sih, tapi kayaknya mungkin karena mau naik jabatan dia. Makanya rajin. Wow, keren banget. Keren, keren. Ayo, mbak. Mas Benny, ada apa, mas? Luh, pake nanya kenapa lagi. Lo harus setor ke gue. Lo masuk ambung sini, kalau mau selamat, lo harus tau aturannya. Setor ke gue. Setor sekarang. Bukannya Mas Benny udah tau banget ya? Nggak mau malak lagi. Kan Mas Benny udah janji sama almar rumah ibu Mas Benny untuk tobat. Itu sebuah janji, Mas. Akan ditagi di akhirat nanti. Bukan urusan lu. Gue mau tobat. Gue mau terus malakin. Gue mau ngapain. Bukan urusan lu. Kenapa lu yang repot-repot buat nasihatin gue? Setor, setor, setor. Saya cuma ingetin aja, Mas. Mas Benny harus tobat. Sebelum menyesal. Gue gak akan nyesel. Gue gak akan nyesel. Ntar kalau gue mau mati, baru gue tobat. Gue sekir-bukir. Ngapain gue mikirin tobat? Pikir lu. Astagfirullahaladzim. Mas Benny jangan tak kabur, Mas. Yang tahu umur seseorang, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Lo bacot lagi. Gue tampol nih. Gue tampol. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya Allah. Ini. Nah, bagus nih. Cakep. Satu, dua, tiga. Makasih. Ih, ngeri banget sih, Mas. Justlah, Benny. Kita pulang, ya. Ayudah, ayo. Serem banget sih. Ah, aman. Gak gak kekejar. Ibu, Ibu pergi, Ibu. Jangan jaguh hidup Benny, Ibu. Pergi, Ibu. Pergi, Ibu. Ibu pergi, Ibu. Ibu pergi, Ibu. Ibu pergi, Ibu. Benny. Benny. Bergi, Ibu. Topat lah, Nah. Bergi, Ibu. Jangan jaguh hidup Benny, Ibu. Ibu pergi. Ibu. Ibu. Ibu, Ibu Benny. Nyalakan otomat. Jangan jaguh hidup Benny. Bo. Jangan jaguh hidup Benny, Ibu. Aduh. Ibu. Ibu. Jangan jaguh hidup Benny. Cak, Benny. Cak. Tolong sama kamu, Cak. Tolong. Cak, Tadar, Cak. Cak. Tolong. 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 Ayo. Cak, Cak, Tadar, Cak. Tolong. 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 Ibu pergi, Ibu. Cak, Cak. Ibu pergi, Ibu. Cak. Cak. Cak, Cak. Cak, Cak ini, Ibu. Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, Mbak harus ikhlas, jangan lupa berdoa untuk kamar emak Benny, biar dia tenang disana. Iya mas, aku berdoa buat ketenangan Bang Benny. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kok Pak Ustadz, kenapa jadi gini Pak Ustadz? Waulahu alambal, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Ente aku udah bisa ikhlas menerima ini semua. Mungkin ini balasan dari Allah SWT atas pengingkarinya suami Ente untuk bertobat. Apalagi dia sudah janji sama ibunya dan menyebut-nyebut nama Allah SWT. Ingat, doa ibu adalah doa Allah, murkanya ibu itu juga murkanya Allah. Jadi jangan sampai kita menyepelekan kemuan ibu untuk berbuat kebaikan. Apalagi Ente mengingkari taubat. Ente bisa dilaknat sama Allah SWT. Terus harus gimana Pak Ustadz? Ente kudu nerusin janji suami Ente yang tertunda. Ente kudu tobat. Tobatan nasuhah. Ente juga kudu jadi istri yang solehah. Supaya Ente bisa mendoakan suami Ente. Karena salah satu doa yang diterima oleh Allah SWT adalah doa istri yang solehah. Faham? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ambil hikmah dari peristiwa Mas Benny. Jangan pernah mengingkari janji ataupun taubat. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Tepatilah perjanjian dengan Allah SWT. Apabila kamu berjanji, jangan sekali-sekali membatalkan sumpah-sumpah itu. Karena telah menjadikan Allah SWT menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Berarti kita harus hati-hati dalam berucap ya, Mas? Iya, sis. Mari, Pak Ustadz. Ayo, dam. Ayo, Pak. Kayak ini sepatu emang jodoh lu dah. Hmm. Bener. Dari, nih. Dari cara lu megang aja udah jodoh banget. Udah cocok banget sama lu. Tuh. Apalagi pas di pangku kayak gitu. Udah cocok banget sama lu. Sial terus, Us. Matching banget. Sial, itu kan sugesti doang. Suggesti doang. Kemarin aja udah ditabokin sama orang pacaran. Udah gitu pas pake baru awal pertama. Keikat sendiri. Gitu ya? Gitu. Sampai makan daun. Itu kan telunya sendiri. Gitu ya? Gitu ya? Enggak, enggak. Us. Enak aja. Patuh model kayak gini. Cih. Amah gua pantas juga kakak. Kaki gua kereng. Ini putih. Yang ada gua kayak panuan. Nih. Enggak buat saya aja. Nih. Enggak mau. Nah. Tuh ada yang mau tuh. Tuh ada yang mau. Udah kasih aja udah tuh. Iya. Bukan yang mau. Iya. Yang ngomong siapa ya? Huh? Lu? Enggak tau? Situ ngomong kan? Bukan gua yang ngomong. Enak aja. Markete. Apa itu? Hahaha. Pakai digede-gedein suaranya. Mudah. Hah? Bukan aku ngomong. Halo. Oh jangan-jangan. Oh jangan-jangan. Oh jangan-jangan. Udah. Enggak usah diomongin Markete. Tau sendiri. Kalau udah begini. Bang Bopak. Markete. Yang ada itu pasti. Adalah si Medi. Yang ada sekitar kita. Kira-kira sepatu ini nih. Mau sial nih. Lanjutin Markete. Lagunya. Gua bilang juga apa itu sepatu bawa sih ya. Yang ada nantinya kita juga cari apa. Dia udah minta. Oh kan. Kamu. Biarin aja sepatunya saya kasih. Stem dulu Pak. Suara lo gak ngepas. Hehehe. Iya bener. Coba. Baiklah sepatunya saya kasih. Oke tuh. Hahaha. Hahaha. Kasih. Kasih. Iya, iya. Dek. Huh? Si. Apa aja? Iya. Lu Pak. Lu yang punya hajat. Iya. Kita berdoa dulu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini. Semoga lancar. Tanpa halangan dan hambatan apapun. Amin. Berdoa mulai. Kasih Pak. Iya. Us. Tee. Kasih Tee. Pegang dong itu. Mana sana kasih. Kasih. disparities. Eyesapast. 考 niya lu? Sebelum. Continua. Set.